Halo semuanya, selamat datang lagi, kali ini aku bakalan makeup-makeup, ada produk baru yang bakalan kita coba bareng-bareng, aku udah pake sih beberapa kali, cuman aku belum sempet pake disini, jadi sebenernya aku udah sempet ngerekam video ini tuh tadi siang, jadi malem sebenernya, tadi siang aku sempet udah ngerekam, baru banget, awal banget, terus skyro banget, bangun, terus jadinya kayak jadi lanjut ngerusin anak, jadinya aku belum sempet-sempet lanjutin, akhirnya aku pikir, ah udahlah nanti aja pas udah tidur, jadi ini kita mulai lagi, aku pake primer masih si MAC yang strobe cream, by the way ini aku udah pake skincare sebelumnya, aku tadi siang juga baru bikinin video soal skincare, jadi buat temen-temen yang suka nanyain, skincare ku apa, kalian bisa nanti nonton si video itu, skincare ku sebasis itu, karena aku memang bukan skincare, skincare addict ya, oke, jadi akhirnya aku memutuskan untuk pake base aja, karena abis ini mau bikin satu video lagi, jadi biar lebih keliatan proper dan lebih tahan, kalau aku lagi malas pake base, tapi kayak akhirnya pake, biasanya aku bakal kasih something ini, karena ringan banget dan coverage-nya cukup oke, oke, sambilan cerita kali ya, apa ya, yang sesuatu yang baru, paling untuk keperluan foto si jilbab ini, aku akan memutuskan untuk foto di luar, karena kan sebelum-sebelumnya, aku semuanya kayak home production gitu ya, kayak bener-bener foto di rumah, tapi kayak akhirnya aku memutuskan untuk foto di luar aja, kenapa, karena, apa, gak ketemu waktu yang pas, bareng sama Dimas, lagi, Dimas juga lagi hektik di kerjaan, jadi kita belum sempet ketemu waktu yang pas, sedangkan aku kalau foto, kayak kalau foto di rumah itu, biasanya Dimas yang fotoin, ini bagus banget sih ini cushion, parah, kayak udah berkali-kali kayaknya aku pakein di Youtube dan di daily live, kayak seh, cinta itu, jadi ya paling gitu sih, kayak pertama kali aku keluar, akhirnya kayak, maksudnya kayak kerja di luar, kemarin itu pertama kali setelah 9 bulan kali ya, terus sebelumnya aku sempet sih keluar juga, karena Dimas ulang tahun, terus Alhamdulillah kayak mama mertuaku juga lagi bisa ke Jakarta, udah lama banget gak ketemu kan, semenjak pandemi belum sempet ketemu-ketemu keluarga gitu, jadi pas Dimas ulang tahun, kebetulan juga anak-anak ulang tahunnya sama harinya sama Dimas, jadi kita kumpul, kayak satu sisi happy banget, akhirnya bisa kayak kumpul-kumpul lagi sama keluarga, satu sisi lagi juga kayak gugup, karena kan udah lama banget ya gak keluar rumah, jadi kita tuh kayak kayak gugup, kayak baru masuk sekolah gitu, dan kayak happy banget akhirnya bisa ketemu sama keluarga lagi, tapi kayak hari pertama keluar itu, ini kan aku gugup banget, jadinya pulang-pulang tuh aku kayak ini, kayak apa ya, kayak lemes gitu, pusing ke liengan, kayak parno, terus kata Dimas, kata kayak kata temen-temen deketku, katanya emang kayak gitu, karena kita udah jarang keluar, jadi kalau sekaligus keluar, tuh kayak pasti ke liengan, banyak juga yang cerita kayak gitu, kayak kalian disini gitu gak? Oh, anyway, aku pake si Sunny Face, tuh, dia cream blush gitu, aku gak tau sih ini sebenernya brand apa, aku kira brand Korea, tapi, apa, bukan ya, aku gak tau deh, Sunny Face dan setau aku, kalian udah bisa beli ini di e-commerce, kalau gak salah di Lazada deh, karena aku sempet liat beberapa influencer, kayak ngomongin itu Sunny Face bisa dibeli di e-commerce, aku lupa sih di e-commerce-nya apa, suka banget sih ini sama si Sunny Face ini, formulanya menurut aku mirip sama formulanya Rosy All Day, tipikal yang gampang banget di blend, super gampang, aku sempet ngomongin ini deh, jadi menurut aku ini tuh mirip banget sama formulanya Rosy All Day, sedangkan satu lagi, aku punya juga modelan kayak gini, Trickle Sap Eye, itu formulanya menurut aku mirip sama Beauty by Runa, jadi, kalian suka yang mana, itu sih tergantung preference, kalau kalian mau liat videonya, aku akan link juga di sini, video aku pake kedua cream blush, terus biasanya kalau abis pake cream blush, aku akan lanjut ke concealer, gak ada yang baru di concealer, aku akan pake kombo ini, Maybelline Fit Me sama BLT, salah dua concealer favoritku, aku pake si Maybelline Fit Me, kayak sebagai semi-corrector, karena warnanya agak ketuan di aku, nomor 30, terus si BLT-nya yang medium. Jadi, waktu foto shoot kemarin, aku dilema, aku harus pake MUA atau enggak, karena kalau untuk makeup-makeup, foto di rumah, aku tuh memang selalu makeup sendiri, atau kalau misalnya kayak kekondangan, aku tuh selalu makeup sendiri. Tapi kalau misalnya buat campaign, atau buat kayak kerjaan yang lebih serius, aku tuh selalu pake MUA, karena kayak suka enggak pede gitu kan, kayak takut kurang atau apa, tapi akhirnya kemarin, karena berbagai pertimbangan, akhirnya aku memutuskan untuk makeup sendiri. Terus, aku kan makeup juga udah jarang yang kayak pake bulu mata, sedangkan waktu foto, aku maunya pake bulu mata, biar kayak lebih hidup gitu, biar lebih kelihatan. Yaudah, akhirnya kemarin coba-coba. Sebenarnya agak, agak ya, bismillah aja gitu kan. Terus, turns out, ternyata, enggak feel-feel banget kok di kamera, ternyata tetap kayak proper. Jadi, aku happy banget sih. Berarti next-next, kalau misalnya ada hal-hal kayak gitu, aku bisa kayak makeup sendiri. Aku mau nge-set bawah mata langsung, biar kayak enggak kerising. Ini dari Laura Mercier, tapi ini yang Secret Brightening Powder. Jadi, ini beda, bukan ternas susun powdernya mereka, tapi ini yang memang buat bawah mata. Entah kenapa, aku jarang banget pake ini. Padahal, buat aku kayaknya bermasalah sama bawah mata, ini tuh sebenernya bagus banget. Karena, karena ini khusus buat bawah mata, jadi memang, apa ya, partikelnya tuh halus banget. Nah, ini dia produk baru yang aku akan pake hari ini. BLP Compact Powder. Ini yang warnanya beige. Aku udah pake beberapa kali, dan aku suka banget sama finish-nya. Aku kira, kalau BLP yang powder, apa sih, yang taburnya itu, yang loose powdernya itu, menurut aku, dia tuh bener-bener bikin flawless, tapi juga kayak lebih, apa ya, lebih heavy dan lebih ada coverage-nya. Kalau misalnya buat tampilan yang kayak, lagi pengen makeupnya flawless, kayak lagi formal gitu, aku suka pake si BLP yang tabur. Tapi kalau cuma buat daily, aku biasanya suka si compact ini. Karena ternyata, compactnya itu kayak, ringan banget, halus banget. Sama sekali, nggak heavy, dia halus banget. Terus kalau menurut aku, malah kayak agak, apa ya, kayak bikin pori-pori, jadi lebih seamless gitu. Terus packaging-nya juga lucu banget. Dan aku suka banget, emang kayak packaging-nya BLP itu selalu, rapi, selalu sleek, tapi cantik gitu. Aku penasaran banget, pengen coba, bedaknya Luxe Crime, karena so far, cobain compact powder, lokal-lokal brand, kayak, compact powder Rose All Day, BLP, aku kayak suka, suka dua-duanya. jadi aku penasaran banget, pengen cobain, Luxe Crime sama Luki, katanya bagus. Tuh packaging-nya, cantik banget sih. Aku akan pake si, Sun Slayer, dari, Rose All Day, buat, bronzerku. terus, karena aku belum ketemu tontonan baru, dan aku kayak, males tontonan berat, dan aku selalu ngerasa, kalau nonton Korea tuh kayak, jadi fresh gitu. padahal dulu tuh aku gak pernah kayak, suka Korea gitu loh, kayak aku suka, serial-serial yang lebih berat gitu. Mungkin karena aku kalau nonton Korea, carinya yang kayak, happy, yang, yang kayak menyenangkan gitu, kayak beda, kalau misalnya cari, film-film yang menyenangkan, kayak, gak bikin pusing, gak bikin stress, aku pasti carinya, serial Korea. Tapi kalau misalnya aku lagi, kepengen serial yang kayak, serial yang kayak lebih serius, yang punya banyak waktu nonton, yang, kayak aku memang lagi kepengen nonton, biasanya aku, cari serial-serial barat. Misalnya kayak, kalau Korea tuh, aku tipikanya suka yang, fiksi-fiksi gitu loh, kayak, Legend of Blue Sea, yang kayak, My Love Who Came From The Star, yang kayak gitu-gitu, yang santai banget, yang, yang apa ya, yang kayak bikin happy gitu, kalau nonton. Tapi kalau misalnya, serial barat tuh, biasanya aku sukanya yang kayak, How To Get Away With Murder, Grey's Anatomy, tapi aku juga suka ini sih, apa, Assassin's City, nonton Gossip Girl juga sih. Terus hari, apa, beberapa, tiga harian ini, aku lagi nonton ulang, Legend of Blue Sea, karena aku, waktu itu lagi, sing-sang dengerin soundtracknya, terus aku kayak jadi kangen gitu. Soundtracknya juga salah satu, yang menurut aku, nyantol di kepala. Ini aku belum nonton, belum mau nonton, startup lagi, karena aku belum tahu, endingnya gimana, karena aku tetap, gak mau nonton, kalau gak sama sih, Jipyong. Sorry banget, tapi, kalau gak bakal bikin happy, aku gak mau nonton, karena sekarang aku, bener-bener invest waktuku, ke hal-hal yang kayak, menurut aku, bermanfaat, kalau nonton Korea juga, aku harus happy, kalau nantinya aku bakalan, sedih dengan hasilnya, aku gak mau nonton. Terus, lupa, tadi belum pakai highlighter, jadi buat bronzer, highlighter, dan blush on, aku kan pakai, semuanya dari, si, palette ini. Aku ada video, khusus, aku kayak bikin full face, pakai rosy all day, kalau temen-temen pengen, lihat, mau ngego, di cek. Palette rosy all day, sebenernya kan ada yang sun slayer, sama satu lagi, apa ya, moonlight apa gitu, yang blush onnya, warna peach, tapi somehow, aku lebih suka yang ini, padahal aku bukan, pemakai blush on, warna pink, aku biasanya pasti lebih, tertarik ke blush on, warna peach, tapi ini pinknya tuh, kayaknya, salah satu blush on pink, yang aku, suka banget, pinknya tuh gak, apa ya, kelihatannya flattering gitu loh, aku akan bikin alis, off camera, jadi I'll be back, jadi udah pake alisnya, tadi aku pake, Jekyll, terus pake, maskaranya dari, SK, jadi, eyeshadow aku mau pake ini, karena aku lagi, mau pake, look yang, coklat-coklat, bronze-bronze aja, ini, paletnya Kylie, aku suka palet ini, karena ada warna, ini dua, ini sama ini, pokoknya dua warna coklat, sama hitam ini, bagus banget, buat bikin, apa ya, bener-bener kayak, pigmented gitu, kalau mau bikin eyeliner, mau ambil warna, oke, mau ambil warna ini aja nih, coklat-coklat, peachy coklat, dikit gitu, jadi dulu ini paletnya, Kylie yang pertama, terus langsung, booming banget gak sih, terus kayaknya ini juga brushnya kotor, jadi, ada, campuran warna lain, tapi ya sudahlah, YOLO, aku cuma mau pake warna ini, terus aku mau ambil, warna ini, kayak bener-bener warna, bronzy, bronzy nude gitu, pastinya pake tangan, ini warnanya kayak bener-bener, warna nude, shimmer nude di aku sih warnanya, gak terlalu keliatan, terus aku akan ambil, warna coklat tua, yang aku bilang tadi, terserah di luar sini, aku tuh warna-warna lainnya, di eyeshadow ini, gak terlalu suka, aku bener-bener suka ya, cuman kayaknya warna dua ini deh, yang lainnya kayak B aja gitu, terus paletnya, gak ada kacanya, padahal paletnya gede, mestinya ada kaca gak sih, biar lebih memudahkan, terus aku mau tambahin ini aja ini, karena aku kayak, kurang suka, jadi mau tambahin si Lucid Dreams, kolaborasinya SK, bareng sama Paula, aku belum sempet pake yang ini, belum pernah coba sama sekali, jadi itu coba aja, kan kalo kita liat tuh, warnanya kayak, wow ini match banget, sama kerudung aku, kayak ada hint, of, hijau, biru, u, abu-abu, banyak banget dimensinya, dan dia udah nge-set dong, so reflective, bener-bener, kayak aku kira warnanya tuh, bakalan, peach, ini ternyata, kayak ada, warna-warna, birunya, ini kayak, di luar comfort zone aku, tapi ya, aku suka, kayak, seru gitu, aku akan pake, dan I'll be back, aku akan tambahin, warna yang warm sedikit, mungkin warna ini kali ya, terus, aku udah pernah nge-setau ini belum sih, ini adalah, eyeliner, dari, Runa, namanya Moon Liner, lucu banget gak sih, packagingnya, packagingnya Runa sih, juara banget, dan aku akan pake, tipis aja, karena aku tuh, lagi gak suka, eyeliner yang macem-macem, bahkan lagi, lebih sering pake, eyeliner, apa tuh namanya, eyeshadow jadi eyeliner, ini eyeliner ini, bagus banget, super hitam, jet black, liat deh, sehitam itu, terus ini, lancip banget, dan kalo misalnya, udah stays, eh udah dipake, bener-bener stays di mata, selama itu, semuat proof, tapi kalian liat kan, kayak, sehitam, dan se, se-precise itu, terus aku mau pake, oh tadi aku belum sempat cerita, soal lip liner, aku tuh sebenernya, pecinta lip liner banget sih, aku pecinta lip liner banget, dan ini salah satu favoritku, namanya Rimmel, ini yang warna tiramisu, aku ingat banget, aku beli di Mekah, waktu, waktu umroh, gak ngerti juga ya, kenapa bisa sampe, liat lip liner ya, kok kayaknya, aku lagi beli obat apa ya, jadi ini, aku beli di toko obatnya, beli obat karena, kayak koyo kaki gitu, terus aku jadi tau, tentang si lip liner ini, aku gak habis-habis ya, lebih banyak sih memang, terus buat lipstick, aku akan pake dari Sunny Face juga, sama kayak, blush on cream yang tadi, aku punya beberapa warna, tapi kayaknya aku mau, antara dua ini, packagingnya kayak gitu, nudis sama bake, aku pake nudis dulu, menurut aku formulanya bagus banget, tipikalnya kayak, formulanya BLP yang lip bulat, terus aku mau tambahin yang bake, bake itu dia agak sedikit, lebih warm, lebih orange, ini kalau aku swatch, kayak orange banget ya, tapi kalau dipakain gak se-orange itu, mungkin karena aku, biasanya di tap-tap, ini yang nudis, ini nude, nude brown, tapi dia agak sedikit, apa ya, agak ke abu-abuan juga, maksudnya kayak, yang tonenya tuh, bukan yang peach, bukan yang warm, tapi cool tone, ashy gitu deh, aku mau, kalau gak ombre, kurang afdol, jadi kita akan tambahin sedikit, licorize, yes, aku kalau pake lipstick, campur-campur, minimal dua, tuh dua minimal, oke, terus aku bakalan pakein, lip gloss, karena aku lagi suka banget, lip gloss ini, ini, bobby brown, namanya sweet talk, kayak suka banget sama lip gloss ini, kalau kalian pecinta, lipstick nude, dan suka pake lip gloss, cobain deh, namanya sweet talk, dari bobby brown, jadi ini dia, makeupnya, sedikit, keluar dari zona nyaman, karena, kayak ada, warna, biru-birunya gitu, ada kayak, sebenernya warna gak biru sih, gak liat, ini warna kayak gini, cuman memang ada, refleks biru, Sampai jumpa di video selanjutnya.